Sepanjang sejarah jadi pengusaha, saya malah nggak pernah tuh dapet pelatihan-pelatihan dari pemerintah atau instansi yang lainnya. Bisa jadi memang pada saat itu belum ada atau belum banyak pelatihan-pelatihan, terutama untuk kewirausahaan, yang ada di Batam. Saya menghabiskan uang ratusan juta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di dalam ataupun luar negeri. Saat ini pelatihan-pelatihan wirausaha, bisnis, baik dari instansi pemerintah ataupun yang lain, sudah marak banyak dan gratis. Nah, masalahnya adalah yang gratis ini seringkali ada baik dan ada tidak baiknya. Tidak baiknya sudah digratisin, masih ada juga yang berminta uang sapu. Ini terutama nih ya, buat pemerintah nih, baiknya tidak ada namanya uang saku-uang sakuan lagi. Setidaknya sudah dikasih gratis, pelatihannya dikasih gratis, tempatnya, apalagi transportasinya, sudah lah, itu cukup. Kalau perlu mungkin setengah saja, transportasi nggak usah, tapi akomodasi boleh, sama keilman boleh. Supaya apa? Ada import dari UKM-UKM kita, tidak dimanjakan. Saat ini, namanya pelatihan UKM sudah berjibun, baik dari instansi pemerintah ataupun juga swasta, dan juga banyak yang gratis. Masalahnya adalah peserta yang dilatih seringkali belum siap. Kalau saya sering sebut namanya UKM kasian. Apa itu UKM kasian? UKM yang penjualannya dari kasihani oleh para pejabat-pejabat. Pak, kasian pak, beli pak, kasian pak, kalau pas ada pameran doang. Itu yang saya sebut namanya UKM kasian. Ya, memang itulah kenyataannya miris ya, masih banyak instansi pemerintah yang filteringnya kurang bagus. Sehingga yang saya lihat sih, kebanyakan UKM-UKM kasian tadi itu. Nah, kalau prinsip saya dalam melatih, harusnya who-nya atau siapanya yang dilatih juga harus benar. Kayak bibitnya itu sudah unggul duluan, baru ditanam. Kalau enggak, biar dia harus mengunggulkan diri sendiri. Bukan berarti mereka tidak perlu dibina. Tapi, setidaknya dengan budget anggaran yang terbatas, kecuali budget anggarannya tidak terbatas ya. Dengan budget anggaran yang terbatas, alangkah baiknya kita memilih siapa yang memang dia sudah bibit-bibit unggul untuk dilatih. Ibaratnya, kayak sperma itu, biarkan dia berjuang duluan, sudah menang, bertemu, dan jadi lahir jadi bayi, baru itu yang boleh dilatih. Nah, UKM seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, UKM-nya harus bisa bertahan tanpa bantuan pemerintah. Nah, makanya saya sendiri sebetulnya tidak benar-benar setuju dengan budget untuk pinjaman kepada mereka yang memulai usaha. Ingat ya, memulai usaha, bukan mengembangkan usaha. Harusnya pinjaman-pinjaman itu diberikan kepada mereka yang mengembangkan usaha. Nah, kalau memulai usaha enggak tanpa duit, bagaimana mah sih? Loh ya, itu APR-nya. Itu tadi saya sebut sperma yang harus menang duluan. Karena seorang pengusaha harusnya bisa membuat duit tanpa duit. Nah, bagaimana caranya mah sih? Ya, entah kalau dia mau belajar jualan dulu atau bagaimana. Ilmunya boleh kita kasih. Modalnya untuk memulai, jangan kita kasih. Untuk pengembangan, baru kita kasih. Itu yang benar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.